Di sebuah rumah yang berada di dekat rawa hiduplah seorang wanita cantik bernama Kaya Clark Kaya hidup sepetangkara setelah semua keluarganya meninggalkan dirinya Pada suatu hari secara tak sengaja Kaya bertemu dengan seorang pemuda yang cukup populer di kota itu bernama Cassandru Keduanya pun semakin dekat bahkan sempat melakukan cocok tanam di sebuah penginapan Namun berselang beberapa minggu Andrew justru ditemukan meninggal di dekat rawa Peristiwa itu pun menimbulkan dugaan kuat bahwa yang telah membunuh Andrew adalah Kaya Kaya pun akhirnya ditangkap dan diadili di pengadilan sebagai tersangka pembunuh Andrew Kisah ini berlatar pada tanggal 30 Oktober 1962 Ketika dua orang bocah yang sedang bersepeda gak sengaja menemukan mayat seorang pria Tak lama berselang polisi pun datang dan mulai melakukan olah TKP Disana salah satu polisi itu rupanya mengenali mayat tersebut bernama Cassandru Yang merupakan putra seorang pengusaha Kaya Raya Anehnya polisi tak menemukan satu pun jejak kaki di area tersebut Mereka pun kemudian memanjat sebuah menara karena menduga kemungkinan Andrew terjatuh dari sana Sesampainya di puncak menara dua polisi itu menemukan sebuah lantai yang rusak Itu pun membuat keduanya berbeda pendapat Yang satu bilang Andrew telah dibunuh Sementara polisi lainnya berpendapat bahwa itu murni sebuah kecelakaan Hasil otopsi dari dokter pun keluar yang menerangkan bahwa Andrew memang meninggal karena terjatuh Namun karena ada kejanggalan ditemukan dari lukanya Andrew Maka dokter pun menyimpulkan bahwa kasus tersebut adalah kasus pembunuhan Tapi polisi tidak punya bukti yang kuat bahkan sidik jari pun tidak ada mereka temukan Untungnya saat itu dokter memperlihatkan sejemput benang merah yang dia temukan di jaketnya Andrew Awalnya dua polisi tersebut sulit untuk melakukan penyelidikan Tapi ketika mereka sedang nongkrong di sebuah bar Mereka gak sengaja mendengar orang-orang membicarakan kasus pembunuhan tersebut Disana mereka mulai mencurigai seorang wanita yang tinggal di dekat rawa bernama Kaya Clark adalah pembunuhnya Mendengar itu dua polisi itu pun mendatangi Kaya ke rumahnya yang berada di dekat rawa Disana mereka mulai menyelidiki rumah tersebut dan menemukan berbagai koleksi kerang serta buku Kaya Kemudian dari dalam rumah itu polisi juga menemukan sebuah topi warna merah Yang sepertinya bahannya sama dengan jemput benang yang diperlihatkan dokter tadi Sementara itu dari kejauhan terlihat Kaya sedang bersembunyi karena mengetahui ada polisi di rumahnya Dia kemudian mencoba kabur melewati hutan dan aliran sungai Namun sialnya dia berhasil tertangkap dan dipenjara sambil menunggu proses hukum selanjutnya Tak lama berselang seorang pengacara bernama Tom Milton datang ke selnya dan menawarkan bantuan hukum untuk membela Kaya Disana Tom mencoba membujuk Kaya agar mau menceritakan terlebih dulu tentang dirinya Karena Tom ingin mencari cara membelanya dalam persidangan nanti Menurut Tom Kaya dipastikan akan dinyatakan bersalah Apalagi polisi menemukan topi merah di rumahnya yang menjadi bukti yang sangat kuat Mendengar itu Kaya pun menjadi ketakutan dan lantas mulai mengungkap tentang kehidupannya di masa lalu Yang mana kala itu tepatnya pada tahun 1953 ketika Kaya masih kecil dia tinggal bersama orang tua dan 4 saudara kandungnya Sekilas kehidupan Kaya bersama keluarganya tampak sangat bahagia Tapi fakta justru sebaliknya yang mana sang ayah adalah seorang pemabuk dan temperamen yang sering menyiksa ibunya Hingga pada suatu hari karena saking muaknya dengan kelakuan suaminya Sang ibu akhirnya memutuskan pergi dari rumah bahkan sejak itu satu persatu semua saudara Kaya pun juga ikut pergi Termasuk Jordi yang merupakan kakak laki-laki favoritnya Kaya Kaya akhirnya tinggal sendirian di rumah itu bersama ayahnya Dan sebagai mata pencaharian Kaya kala itu membantu ayahnya mengumpulkan kerang dari rawa Setelah seharian terkumpul banyak kerang-kerang itu kemudian mereka jual ke toko setempat milik Pak Sutri bernama Tuan Jampin dan Nyonya Mabel Nyonya Mabel adalah wanita baik hati yang sering memberikan Kaya makanan dan pakaian Bahkan dia juga menyuruh Kaya bersekolah agar bisa belajar membaca dan menulis Namun sayangnya di sekolah Kaya malah menjadi sasaran bully dari siswa-siswa yang lain Kaya yang gak tahan akhirnya melarikan diri dari sekolah dan sejak itulah dia tak pernah kembali lagi sekolah Seiring waktu berjalan ayahnya rupanya mulai bersikap baik pada Kaya Dan hari itu dia tiba-tiba mendapat kiriman surat dari ibunya Tapi karena gak bisa membaca Kaya pun meminta ayahnya untuk membaca isi surat tersebut Setelah membacanya tampak ayahnya sangat marah dan bilang pada Kaya bahwa ibunya tak akan pernah kembali Bahkan saking marahnya sang ayah sampai membakar semua barang-barang milik istrinya Kaya pun sangat sedih melihat kelakuan ayahnya dan kejadian itu rupanya adalah awal dari masalah besar yang menimpannya Yang mana keesokannya ketika Kaya baru bangun dia baru menyadari bahwa sang ayah ternyata juga pergi meninggalkan dirinya sebatang kara di rumah tersebut Kesedihan Kaya pun bertambah karena kini tak ada lagi orang tua yang merawatnya Namun Kaya tak menyerah dengan keadaan itu Dia pun tetap berjuang hidup dengan mengumpulkan kerang dari rawah Selanjutnya seperti biasa dia menjualnya ke toko Nyonya Mebel Di sana Nyonya Mebel bersama suaminya pun selalu membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kaya Bahkan Pak Sutri tersebut berniat akan mengadopsi Kaya sebagai anak angkatnya Usai menceritakan sepenggal tentang kisah masa lalunya Kaya pun memakai gaun yang diberikan Nyonya Mebel untuk menghadiri sidang pertamanya dengan didampingi pengacara Tom Di sana hakim pun mulai membacakan dakwaan dari jaksa penuntut umum bahwa Kaya dinyatakan bersalah dengan ancaman hukuman mati Karena Kaya melakukan pembunuhan terhadap Andrew dengan cara yang direncanakan Dakwaan itu pun membuat Kaya sangat ketakutan Di sana Tom sebagai pengacara sebelumnya meminta agar Kaya sebaiknya mengakui kejahatannya dan menyebut itu adalah sebuah kecelakaan Sehingga dengan begitu Kaya bisa mendapat hukuman yang lebih ringan maksimal 8-10 tahun penjara saja Namun Kaya menegaskan kalau dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Andrew Dan dia ingin dibebaskan dari penjara itu secepat mungkin Kembali ke persidangan Di sana baik jaksa maupun pengacara dari pihak keluarganya Andrew terus berusaha membuktikan kalau Kaya ini bersalah Menurut mereka tidak ada seorang pun yang patut dicurigai membunuh Andrew kecuali Kaya Karena Kaya adalah satu-satunya wanita yang pernah dekat dan mencintai Andrew Penolakan Kaya terhadap Andrew yang ingin menikahi dirinya Besar kemungkinan adalah sebab Kaya membunuhnya dengan cara menurung Andrew hingga terjatuh dari atas menara Mendengar tuduhan tersebut semua orang di persidangan itu pun mulai bergemuruh dan menyerang Kaya Karena mereka sangat yakin kalau Kaya lah pembunuh Andrew Tapi untungnya Tom sebagai pengacara yang baik tetap bersikeras membantah dengan berdalih bahwa tidak ada jejak kaki di TKP Jadi menurutnya menuduh Kaya tanpa bukti yang jelas adalah hal yang tidak adil dan melanggar hukum Sementara proses persidangan itu berlangsung Kisah pun flashback lagi ke masa lalu Kaya yang saat itu berada di tahun 1962 Terlihat Kaya sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik dan dia masih tinggal sepatang kara di rumah rawa Dia yang sangat senang dengan alam seringkali jalan-jalan melihat sekitar hutan sambil menikmati ketenangan di sana Suatu hari saat Kaya kembali mengambil bulu burung yang sering ditinggalkan oleh seseorang untuknya Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang pria bernama Ted Walker Yang ternyata Ted lah pria yang selalu meninggalkan bulu burung buat Kaya Terungkap Ted rupanya adalah teman masa kecil Kaya saat masih hidup bersama orang tua dan saudara-saudaranya Di sana Ted yang menyadari bahwa Kaya gak bisa membaca dan menulis Akhirnya dengan sukarela membantu dan membimbingnya belajar dari nol Setelah mengenal Ted adalah sosok pria yang baik dan cukup nyaman buatnya Kaya pun mengajak Ted ke rumahnya dan belajar di sana Perlahan tapi pasti akhirnya seiring waktu berlalu Kaya pun bisa membaca dan menulis Sementara Ted sendiri seorang pria ambisius ingin sekali diterima di sebuah perguruan tinggi ternama Dia telah mendaftar di beberapa perguruan tinggi dan sedang menunggu hasilnya Di sana Ted lalu bertanya apakah Kaya ingin tinggal di kota bersamanya sambil berkuliah Namun Kaya menolak karena dirinya ingin menghabiskan seluruh hidupnya di rawa saja Kaya berpikir bahwa orang sepertinya tidak pantas hidup di kota Ted dan Kaya pun mengisi hari demi hari bersama sampai keduanya pun kini resmi berpacaran Mereka juga sering pemesraan di hutan bahkan keduanya sempat akan melakukan cocok tanam Namun Ted saat itu memutuskan menghentikan adegan karena gak ingin menyakiti Kaya Terlebih dia sangat takut kalau Kaya akan hamil Padahal Kaya saat itu guys ingin sekali Ted mencicipi apemnya Esokan harinya saat mendapat kabar bahwa dirinya diterima di sebuah perguruan tinggi Ted pun segera menemui dan memberi tahu kabar bahagia tersebut kepada Kaya Namun bukannya ikut bahagia Kaya malah marah sambil mengatakan pada Ted bahwa hal itu cuma buang-buang waktu saja Tapi Ted mencoba menjelaskan kalau dia ingin sekolah dan mau melakukan sesuatu yang berguna buat hidupnya Karena itu adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya Namun Kaya yang gak pernah paham arti bersekolah tetap saja membantah Dan mengatakan kalau semua laki-laki sama saja Semenjak saat itu keduanya pun sempat menjauh dalam beberapa hari Tapi pada akhirnya Ted menemui Kaya di malam terakhir sebelum dirinya pergi Di sana Ted pun menemani Kaya tidur sebagai malam perpisahan Kesokan paginya sebelum pergi Ted memberikan daftar nama-nama penerbit buku Karena dia ingin Kaya menulis buku tentang flora dan fauna yang dia koleksi Dan mencoba mengirimkannya pada penerbit yang ada di daftar tersebut Kaya pun berterima kasih pada Ted yang sudah begitu peduli kepadanya Dia pun lantas bertanya apakah hubungan mereka kini berakhir atau tidak Ted pun menjawab dengan sebuah janji bahwa dirinya akan kembali pada Kaya tanggal 4 Juli mendatang Setelah kepergian Ted Kaya pun melanjutkan hidupnya sendirian dengan rutinitasnya Namun kini dia memiliki kesibukan lain yakni menulis buku tentang flora dan fauna seperti yang Ted sarankan Bulan demi bulan pun berlalu dan akhirnya tanggal 4 Juli itu pun tiba Di sana Kaya pun langsung memakai gaun spesialnya dan bergegas pergi ke pantai untuk menyambut Ted Sang pujaan hatinya akan kembali Akan tetapi dari pagi hingga paginya lagi Kaya menunggu Ted gak kunjung datang Di sana Kaya pun menangis begitu sedih dan berpikir kalau Ted mungkin sudah memiliki kekasih lain di kota Sehingga meninggalkan dirinya selamanya Adegan kemudian kembali ke masa sekarang Di persidangan itu polisi yang sejak awal menyelidiki kasus tersebut pun dipanggil Di sana dia menjelaskan bahwa dia tidak menemukan sindik jari ataupun jejak kaki di TKP Sehingga dia menduga kalau pelaku dengan pintar telah menghilangkannya Namun pengacara Tom menjelaskan kalau jejak kaki pelaku bisa saja hilang terhempas air pasang Sebab itu sering terjadi di daerah rawa Tom juga mulai mengeluarkan petisi setahun yang lalu yang menerangkan bahwa menara tersebut sudah rusak parah Sehingga siapapun yang naik ke sana sama saja akan mempertaruhkan nyawanya sendiri Mendengar penjelasan Tom semua hadirin di sidang itu pun jadi bingung dan tampak mulai berpihak pada Kaya Kaya pun juga tampak mempunyai harapan dan kembali membawanya mengingat kisah masa lalunya tepat pada tahun 1968 Yang kala itu adalah pertama kalinya dia melihat case Andrew sedang bermain bersama teman-temannya Tapi saat itu Kaya juga mulai mendapat masalah besar Yang mana para pengembang berusaha merebut rumah beserta lahan sekitarnya untuk membangun hotel Setelah mendapat penjelasan dari nyonya Mabel Kaya pun berniat untuk mempertahankan rumah serta tanah kelahirannya Dia pun mulai mengumpulkan dokumen-dokumen bukti kepemilikannya terhadap tanah itu Dan kemudian pergi menyerahkannya kepada dinas pertanahan kota Setelah diperiksa orang dinas pun membenarkan bahwa rumah dan tanah sekitarnya adalah milik Kaya Namun disana tertera bahwa Kaya belum melunasi uang pajak atas rumah dan tanahnya berjumlah sekitar 800 dolar Dan jika itu tidak segera dibayar maka pemerintah akan melelangnya kepada pengembang Kaya yang menyadari kalau uang dari hasil menjual kerang tidak akan cukup Dia pun akhirnya kembali mulai giat menulis buku yang sudah lama tertunda dan berharap bisa mendapatkan uang dari sana Setelah berminggu-minggu bekerja keras dia pun akhirnya bisa menyelesaikan buku pertamanya Dan segera mengirimkan ke semua penerbit yang sebelumnya disarankan oleh Pat Sambil menunggu tanggapan dari para penerbit tersebut Suatu hari untuk pertama kalinya Kaya pun ngobrol bersama Andrew di tepi pantai Pertemuan itu pun gak disangka membuat mereka kenal semakin dekat Bahkan Kaya yang mulai terpesona dengan ketampanan Andrew saat itu gak menolak ketika Andrew meminta untuk menciumnya Andrew pun mulai nakal dan berusaha ingin mencicipi apemnya Kaya Tapi Kaya yang merasa dirinya direndahkan oleh pria yang baru dia kenal langsung menolak dan memaki-maki Andrew Namun Andrew berusaha meminta maaf dengan mencoba menghiburnya sambil mengajak Kaya naik ke puncak menara Disana Kaya pun tampak senang dan takjub sebab itu pertama kalinya bisa melihat pemandangan rawa yang sangat indah dari atas menara Semenjak itu Andrew pun berhasil mendapatkan hatinya Kaya Mereka pun mulai menjalin hubungan dan menghabiskan sebagian besar waktunya hidup bahagia bersama Andrew Suatu hari kebahagiaan Kaya bahkan semakin lengkap saat mendapat balasan dari salah satu penerbit Yang menyatakan bahwa mereka siap mencetak buku karangan Kaya dalam beberapa eksemplar Kabar bahagia itu pun langsung Kaya beritahukan kepada Andrew Dan Andrew yang ikut bahagia saat itu tanpa diduga-duga saat itu juga langsung ingin menikahi Kaya Dia juga mengajak Kaya pergi ke kota untuk merayakan kesuksesannya sebagai penulis Sesampainya di kota Andrew pun ingin menunjukkan bukti keseriusannya pada Kaya Yang mana dia saat itu mengajak Kaya check-in di sebuah hotel dan selanjutnya melakukan cocok tanam Di sana terlihat raut wajah Kaya begitu tegang karena itu adalah pertama kalinya dia menerima kenikmatan Yang selama ini gak pernah sekalipun dia rasakan Usai melakukannya bersama Andrew, Kaya pun memberikan sebuah kalung bermata kerang yang dia buat sendiri Sebagai simbol bahwa dirinya telah menerima tawaran menikah dengan Andrew Bersamaan dengan itu adegan pun kembali ke persidangan saat ini Yang mana giliran ibunya Andrew memberikan kesaksian Dia mengungkap bahwa kalung yang pernah diberikan Kaya nyatanya gak ditemukan di tubuh Andrew maupun di sekitar tempat kejadian Sehingga dia mencurigai bahwa Kaya telah sengaja mengambil dan menenyapkan barang bukti kalung tersebut Namun Tom pengacaranya Kaya membantah dengan berkata bahwa mereka tidak boleh mengambil kesimpulan Berdasarkan barang bukti kalung yang hilang tersebut Mendengar itu Kaya pun cuma diam dan sedikit gerogi Dia pun kembali mengingat adegan di masa lalunya Yang mana kali itu Ted akhirnya pulang ke daerah asalnya Namun saat akan menemui Kaya Ted melihat Kaya sedang asik bercanda bersama pria lain Yakni Andrew Kesokan harinya saat Ted sedang bekerja di dermaga Di sana dia gak sengaja mendengar Andrew sedang membicarakan hal buruk tentang Kaya bersama temannya Ted yang gak terima lantas menghampiri Andrew Dan di sana kedua pria itu pun sempat bertengkar Tapi untungnya ada Tuan Jampin yang melerai mereka Kemudian malamnya Ted pun mendatangi Kaya di rumahnya Meskipun sempat mendapat penolakan dari Kaya yang masih kesal padanya Tapi Ted akhirnya bisa menjelaskan alasannya kenapa dia gak bisa menepati janjinya untuk kembali dulu Rupanya Ted saat itu sangat sibuk dan fokus dengan kuliahnya Tapi kini dia sadar bahwa dirinya sangat mencintai Kaya Dan dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi Di sana Ted juga menegaskan agar Kaya menjauhi Andrew Karena Andrew adalah pria brengsek yang suka mempermainkan wanita Namun Kaya tak percaya dengan semua omongan Ted dan menyuruhnya pergi dari sana Suatu hari rupanya apa yang dikatakan Ted adalah benar Saat itu ternyata Kaya akhirnya tahu dan menyaksikan sendiri bahwa Andrew sebenarnya telah bertunangan dengan wanita lain Itu pun membuat Kaya sangat sedih dan memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Andrew Lalu keesokannya Kaya akhirnya mendapat kiriman bukunya yang sudah terbit bersama sebuah cek sebesar 5.000 dolar dari penerbit Hal itu pun membuat Kaya sangat senang karena dengan uang itu dia pun akhirnya bisa melunasi pajak rumah dan tanahnya Bahkan sebagian dari sisa uangnya Kaya bisa merehab rumahnya menjadi lebih layak Tak cuma itu Kaya juga ternyata mulai populer sebagai penulis Sehingga Jordi kakaknya yang ternyata kini sudah menjadi tentara datang menemuinya karena merasa bangga atas kesuksesan adiknya Namun kesuksesan Kaya juga kembali mengundang Andrew datang lagi kepadanya Dia ingin balikan lagi dan bilang kalau dirinya masih mencintai Kaya Namun dengan tegas Kaya bilang bahwa dia sudah muak dan meminta Andrew berhenti mengganggunya Ucapan Kaya seperti itu rupanya membuat Andrew jadi kesal Bahkan dia sampai mengejar Kaya hingga ke tepi pantai bahkan sempat akan memperkosanya Namun Kaya berhasil melawan dengan menghantam kepalanya dengan sebuah batu Disana sebelum pergi Kaya pun memperingatkan Andrew untuk berhenti mengganggunya Atau dia akan membunuhnya Setelah kejadian itu hari-hari Kaya pun diisi dengan menyendiri dirawat sambil bersembunyi dari Andrew yang terus saja mencarinya Hingga pada suatu malam ketika Kaya menemukan rumahnya telah diajak-ajak oleh Andrew Diluar Ted pun datang dan merasa sangat kasihan dengan kondisi Kaya saat ini Disana Ted lantas menawarkan dirinya untuk melindungi Kaya dari keberutaran Andrew Namun Kaya menolak karena dirinya juga akan pergi ke kota untuk menghadiri konferensi pers Seminggu kemudian Kaya pun pergi ke Greenfile menghadiri konferensi pers untuk penerbitan buku selanjutnya Cerita selanjutnya kembali ke masa sekarang yang masih memperhatikan sidang sedang berlangsung Disana Tom sang pengacara menjelaskan bahwa Kaya tidak berada di rumah saat peristiwa pembunuhan itu terjadi Sebab saat itu Kaya berada di Greenfile sehingga tidak mungkin Kaya pulang dalam waktu yang singkat Untuk membunuh seorang pria serta bisa menghapus barang bukti secepat itu Dan sebelum mengakhiri pembelaannya Tom pun hanya mengatakan kepada semua orang dan dewan juri disana Bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus memandang status sosial seseorang Sebab meskipun Kaya adalah orang desa yang miskin dia juga berhak memperoleh keadilan Tak lama berselang setelah persidangan sempat ditunda Akhirnya Hakim mengambil keputusan hasil persidangan Dan memutuskan bahwa Kaya tidak bersalah serta dibebaskan dari semua tuduhan pembunuhan Hakim juga meminta maaf atas waktu yang telah dihabiskan Kaya selama di penjara Sampai akhirnya Hakim pun membubarkan persidangan tersebut Di bagian akhir cerita Kaya pun kembali ke pelukan Ted dan keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah Serta memulai kehidupan baru yang bahagia di rumah Kaya dirawat tersebut Ted dan Kaya melewati hidup bertahun-tahun sambil bekerja disana hingga keduanya pun mulai menua Dan setelah berusia lebih dari 50 tahun Kaya akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di atas perahu kesayangannya Di akhir Ted yang sangat sayang dan merindukan Kaya kemudian memeriksa barang-barang peninggalan istri tercintanya Disana saat membuka sebuah buku Ted membaca sebuah tulisan yang berbunyi Terkadang agar mangsa bisa tetap hidup maka pemangsalah yang harus mati Ted pun cukup bingung dengan tulisan itu lalu membuka lembar berikutnya dan menemukan gambarnya Andrew Serta sebuah kalung bermata kerang yang dipenuhi dengan noda darah Dan ini pun mengejutkan Ted sekaligus mengungkap fakta yang sesungguhnya Bahwa Kaya ternyata memang benar adalah pembunuh Andrew Dan ini adalah akhir yang sangat membagongkan guys